selamat menikmati Pagi Tribunal, hari ini saya sudah berada di SBPU Balijas, yang berada di Kecamatan Laut, Kabupaten Marosawesi Selatan Tribunal. Bisa kita lihat di sini, kondisi antrian kendaraan masih sangat panjang karena terjadinya kelangkaan solar. Jadi menurut supir-supir di sini, kelangkaan solar sudah terjadi beberapa waktu terakhir dan bahkan mereka harus bermalam di SBBU demi mendapatkan giliran mengisi solar tribunaris. Sekarang, sekarang jalan. Ya, seperti inilah Tribunal Kesuasana di SBBU, Kecamatan Laut, Kabupaten Marosawesi Selatan. Ini truk mengantri di dua jalur tribunal sebaik dari arah Pangkep menuju Maros maupun dari Maros menuju Kabupaten Pangkep. Jadi mereka bahkan harus menginap di SBBU, tribunal, karena untuk mendapatkan solar ini sangat sulit. Bahkan di beberapa daerah juga sama kondisinya tribunaris. Ada pun tadi di SBBU bagian kota, itu seperti Kecematan Mandai, Baluk-Baluk, itu kosong antrian karena memang stok solar di lokasi tersebut sudah tidak ada sehingga supir mencari SBBU lain untuk mengisi solar tribunaris. Nah, ini dia kondisinya, seperti ini tribunaris di Kabupaten Marosawesi Selatan. Terima kasih telah menonton! Ya, tribunal harus beginilah kondisinya. Ini truk mengular, antrian truk mengular dari SBBU hingga kurang lebih 1 km ke belakang. Ini diakibatkan oleh tidak adanya persediaan solar di SBBU, sehingga mereka bahkan harus menginap tribunaris di SBBU untuk bisa mendapatkan giliran mengisi solar di lokasi ini. Memang tadi ada beberapa SBBU yang sudah kosong antrian tribunaris, namun menurut supir yang ada di sini, itu karena memang stok solar mereka itu sudah berpulang. Maksudnya, stok solar di SBBU tersebut tidak ada, sehingga supir-supir truk ini beralih ke SBBU lainnya dan mengantri. Nah, ini salah satunya di Kecematan Lau, Kabupaten Marosawesi Selatan, truk ekspedisi tribunal sebanyak sekali mengantri solar di lokasi ini. Kecematan Lau, Kabupaten Marosawesi Selatan, Pak, ini sampai mengantri begini sudah berapa lama, Pak? Sudah satu malam. Sudah satu malam. Sudah satu malam, ceritanya. Pak, panjang jalan memang solar lagi langkah ya? Masalah langkah ya, langkah. Sudah berapa SBBU yang dilalui, Pak? Pak, dari sini itu banyak-banyak. Banyak ya? Iya. Ini sudah berapa lama di sini, Pak, mengantrinya? Mulai jam berapa ya, jam 4 subuh. Empat subuh ya? Sampai sekarang belum tahan. Pak, ini kan sekarang solar kondisinya susah, Pak. Ini berpengaruh nggak dengan pekerjaannya sendiri, Pak? Nah, dikarenanya bisa menyesal penjuan, Pak, tapi masih kita menunggu solar. Alasannya, Pak, di setiap pembelian solar di SBBU itu alasan mereka apa, Pak? Biasanya. Memang susah atau gimana, Pak? Terusah, tapi... Terbatas ya? Terbatas. Terbatas ya? Apa harap... Apa yang kita harapkan, Pak? Ini hubungan. Tengarik. Apa, Pak? Pak, harapannya kepada pemerintah apa sih, Pak? Dengan kejadian seperti ini, apa yang kita harapkan sebagai warga, Pak? Apa yang kita harapkan sebagai warga, Pak? Ini lari saja. Normal-normal saja ya, Pak. Pak, sudah berapa lama kondisinya ini, Pak? Langkah selalu antri di SBBU, Pak? Ini lari, berapa bulan ini. Tapi harganya naik atau tidak? Tidak, segera harganya. Apa yang minta, Pak? Pak, biasanya kalau tidak ada itu seperti ini, biasanya sampai jam berapa di tujuannya, Pak? Berapa jam? Saya akan tidak ada, kan? Iya, iya. Kan yang tembus 2 hari malam, tembus di negara. Jadi, ini solar ini mungkin sampai tangan kemarin. Pak, biasanya kita dapat solarnya di daerah mana? Kan ini dari Makassar sampai Wajo, kita tegalkan tadi, kosong ya, Pak ya? Biasanya kita dapat di mana? Di mana itu. Kita mau, kita mau. Lebih susah lagi ya, Pak ya? Biasa per malam, kita tidak dapat. Makasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Ini salah satu sopir terk tribunals yang mengaku sudah mengalami kesulitan untuk mendapatkan solar kurang lebih beberapa bulan terakhir ya. Ini sudah lebih dari satu bulan kondisinya seperti ini. Tribunals ini adalah pemandangan yang sangat sering kita lihat ketika melintasi SBBU di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kalaupun ada SBBU yang kosong, tribunals tidak ada antrian, itu karena memang solar di SBBU tersebut lagi kosong. Itu kira-kira tribunals. Ini mereka mengangkut muatan tribunals, sembako biasanya. Tadi bapaknya, ya bapak Eric itu dia membawa mie instan tribunals, hendak dikirimkan ke kendari. Jadi biasanya untuk mengirimkan mie instan ke kendari itu hanya butuh waktu kurang lebih 2 hari, 2 malam. Namun karena adanya kelangkaan solar ini, mereka jadi harus memakan waktu pengiriman lebih lama bahkan hingga 4 hari, tribunals. Jadi dari penunturan sopir juga diketahui bahwa memang kelangkaan solar ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Maros saja tribunals, namun di beberapa wilayah seperti kota Makassar, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Baru, hingga wajok tribunals. Dan mereka mengatakan bahwa semakin ke bawah daerah tersebut biasanya semakin susah juga untuk mendapatkan solar. Jadi biasanya mereka stagnan untuk mengambil solar di daerah Makassar ataupun di Kabupaten Maros. Ya ini mereka sudah menunggu dari Pak Erek tadi itu sudah menunggu sejak pukul 4 subuh tadi tribunals. Dan ada juga yang di sebelah tadi sempat menunggu satu harian full. Ya ini truknya sudah mulai berjalan, artinya sudah ada pengisian solar kembali. Jadi kita harapkan kepada pemerintah agar bisa mengambil solusi nyata tribunals. Apalagi memang dengan kelangkaan solar ini para sopir truk juga terhampat dalam proses pengiriman mereka. Baik tribunals, sekian laporan Nur Hidayah langsung dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Selamat beraktifitas kembali. Selamat beraktifitas kembali.